Intro Kalian buka tabnya dan tunjukin ke kamera Satu Dua Tiga silahkan Intro Ternyata Dara ini memilih Erlin Dan Sarah ini memilih Vino Intro Oke Bambli pengen tanya sama Dara Dara kenapa kamu bisa memilih Erlin Emang Erlin ini tipe cowok seperti apa? Ya Tipe cowok yang baik Terus lemah lembut gitu Kak Erlin lemah lembut? Iya terus manjain aku gitu kak Kenapa kamu bisa memilih Vino Sarah? Karena dia lebih keren Lebih oke Emang Rocky gak keren gak oke? Enggak dia tuh cowok lemah Gimana cara Bambli harus tau pilihan dari cowok-cowok tersebut Siapa kira-kira pilihannya? Vino serta Erlin akan memilih Satu nama wanita cantik dihadapannya Satu Dua Tiga 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 Aku percaya pilihanku Aku percaya itu kamu Tiga 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 Bang Bili harus kasih kesempatan gimana caranya Biar mereka tau karakter dan sifatnya masing-masing Dan disitu Bang Bili punya ide Kita kasih kesempatan buat dua pasangan Ikutin momen unyu-unyu Di momen unyu-unyu ini Bang Bili mempersilahkan gue jalan berdua sama Dara Kita mau kemana sih Erli? Gimana kalau kita nonton aja? Emangnya ada film bagus? Film? Emang kamu ya? Kamu itu emang? Soalnya emang film apa sih? Enak loh Kalau menurut kamu Erli sama Dara ini cocok gak sih? Ya kalau menurut aku ya sih Bang Bili lihat Erli sama Dara ini cocok karena tadi pas Mili kan namanya sama Tapi kalau Mili lihat sendiri Kalau Dara ini kayaknya mempunyai perasaan lebih nih Dan pada saat gue ngedate sama Dara Disitu gue sempet ngajak nonton Dara Dan di tengah perjalanan Itu apain Erli? Erli yang aku mau naik Boleh gak itu lucu banget? Ayo dong Enggak itu lucu banget deh Bener gak aku pengen naik itu Yang singa-singaan Ya? Ayolah kamu naik juga Aku melihat ada singa-singaan gitu lucu Terus aku pengen naik Dan akhirnya aku naik deh Aduh itu anak kecil banget Ya disitu mungkin Erli kurang suka ya Tapi mukanya bete banget Si Erli Mukanya bete banget Erli nih Nah nih anak kenapa malah jadi main singa-singaan? Kan perjanjianya itu Gue sama dia itu pengen nonton Aku bete dong Ya gue cemberut aja disitu pas dia lagi main singa-singaan Udah? Udah Jadi kita mau langsung nonton aja? Iya nonton aja kan Tapi Apa lagi? Aku mau makan dulu gak Aku mau makan Kamu makan? Ya aku laper banget Ya kita makan dulu ya Nonton lagi tapi aku laper banget Dan aku minta Erli buat ajak aku makan dulu baru deh kita nonton Iya Tapi kamu serius nih Apa? Gak mau nonton Soalnya kan film udah mulai nih Tapi aku laper Kamu gak ngerti banget sih aku laper Iya sih aku tau kamu laper Ya tapi kita makan dulu aja nanti kita nontonnya nyusut Ayo 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 kita Kita makan aja dulu Wah bener kan Kalo Erli sama Darah ini ke tempat makan dulu Kayaknya mereka berdua kelaperan Baru abis makan kemungkinan ya nonton kali ya Nonton Ya mungkin Dia ngerengek lapar Jadi ya mau gak mau gue harus nemenin dia makan Disitu gue bete banget udah nonton gak jadi lagi Ya jadi makanannya Iya iya enak banget deh Makan makan ya Aku udah laper banget Emang sih dia badannya kecil Tapi ya gue kaget aja dong Secara Dari badan dia kecil itu kenapa dia bisa makan serakus itu Sampai-sampai makanan gue juga diembat sama dia ya Ya gue ilfeel aja sih Risi Tapi apa karena faktor emang si Darah ini tuh lapar banget gitu bang Jadi dia makannya sampe kayak gitu sampe lahap banget Bahkan sampai habis duluan tuh bang liat be Bang Billy melihat kalo Erli ini mukanya kayak gak seneng banget ketika makan sama Darah Akhirnya Bang Billy disitu berkas untuk nyamperin mereka berdua Bang Billy tanya sama Erli Erli kenapa muka lo bete banget Kayaknya mukanya gak seneng banget Carakan lo lagi makan sama Darah Ya gue gak enjoy gitu sih jalannya sama Darah Ya di sini Bang Billy tidak memasakkan Erli Di sini juga Bang Billy tidak memasakkan Darah gimana caranya nanti Di sini Bang Billy juga pengen tahan di salang sama Erli Apakah Erli bener-bener pengen melanjutkan hubungannya sama Darah atau enggak Aku sih Enggak dulu deh bang kayanya Ajar kan aku tuh bisa dapat Ungkapkan rasa Agar kamu kan percaya Kutu-kutu cinta Ajar kan aku tuh bisa dapat merangkai kata Aku kecewa banget sih setelah tahu Erli gak milih aku dan gak menerima aku apa adanya Ya padahal aku udah kayak nyaman sama dia Aku juga cocok Aku juga suka sama Erli tapi Erli gak milih aku dan ya oke Dan di situ akhirnya Bang Billy bingung Bang Billy tidak bisa memaksakan keputusan dari Erli Akhirnya yaudah mau gak mau Erli sama Darah ini masih ada kesempatan untuk ikutan tim anti jones lagi Ya udah deh kalo gitu terimakasih sampai ketemu di episode selanjutnya ya Bang Billy pengen ngepoin couple yang satu lagi Terimakasih yaa Semangat terus terimakasih yaa Dan di situ akhirnya Bang Billy sama Clovergrass untuk ngepoin Vino sama Sarah Dari mana? Sini sini Kak Kamu dari mana? Tadi aku ambil peralatan Emang kamu ngapain sih? Biar kita bisa latihan Kita mau latihan apa? Ada deh Oh ya udah coba Oke Kayaknya Vino ini kayaknya mau ngajarin bela diri terhadap Sarah tuh Iya atin ju ya Bang Mungkin emang Vino nya sendiri kan emang mempunyai kelebihan Dia ini mempunyai apa ya Atlet tinju Bukan Kemampuan skill tinjunya One up Ya one up Oke One up Iya Oke Selebihnya tangannya akan naik begini Yang kiri Akan naik ke atas Lurus sama Plipis Plipis ya Iya oke Ya ampun Bang Billy deh romantis banget yaa Tau kayak diajarin gitu dong Ini juga nggak kuat Yes Di situ gue diajarin boxing gue diajarin segalanya yang dia bisa sumpah Itu keren banget keren banget baru pertama kali gue di jones akhirnya gue bisa dapetin cowok yang sekeren Vino Ah ndak Coba lupa lagi Tuh Tuh Itu mukanya Vino sampe ketoncok sama Sarah tuh 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 Kasian banget반ack Vino nya Tapi tapi gapaplah Bang Billy Vino kan cowok kuatax tegar lah kan dari Sarah Sebagai permintaan maafnya Sarah, Sarah ini ngajakin Vino makan es krim. Masih sakit ya? Maaf ya. Dan disitu Bang Billy melihat kalau Sarah sama Vino ini romantis banget. Sampai-sampai dia itu suap-suapan gitu loh. Dia beli satu es krim tapi wah romantis banget. Ya kalau pilih aku sih mereka tuh kayaknya jodoh deh Bang. Bisa jadi karena satu sama lain kayaknya saling srek. Kayak misalnya udah dapet banget dan kayaknya dua-duanya suka gitu loh. Satu sama lain. Sekarang gini Dik loh mendingan kita samperin aja. Kita nyari kepastian juga apakah satu sama lain saling sayang dan saling cinta. Kita tanya Sarah langsung yuk. Ya kita ga nunggu lama-lama kita langsung samperin. Kita tanya gimana kalian dan pasti tersamperin. Aduh romantis banget kayaknya. Sini Bang Billy pengen tanya inti permasalahannya deh. Bang Billy sama lu kan udah ngikutin kegiatan kalian berdua PDKT. Vino sama Sarah. Dan disini Bang Billy udah mau ngetahui nih. Dan tau banyak tentang perasaan lu khususnya Vino. Ini kayaknya menggembu-gembu untuk gimana caranya bisa mendapatkan perasaannya Sarah nih. Intanya Sarah ya Bang ya. Nah sama sebaliknya juga sih kayaknya. Lu ngerasanya gimana ketika lu jalan sama Sarah? Nyaman, senang, dan asik. Nah kalo Sarahnya sendiri gimana perasaannya? Aku juga senang soalnya dia tipe aku banget. Dan Bang Billy bergas untuk menyuruh Vino untuk mengutarakan perasaannya terhadap Sarah. Hai. Gula keminta tangan kamu? Kita udah sama-sama saling tau kalo kita saling suka. Kau mau jadi pacar aku? Tapi ini tuh pernah wajib banget buat aku. Tapi kita bisa sama-sama belajar. Ya Allah. Oke. Tamu ya. Jangan meng棒. Meraih cinta, cukup denganku cinta. Wow, disitu Bang Billy seneng banget. Disitu Bang Billy bahagia. Akhirnya kita bisa memusnahkan jones-jones yang ada di muka bumi ini. Ya ampun. Selamat ya yang udah jadian. Selamat ya. Ini serius kamu nerima cintanya Vino. Selamat sekali lagi buat kalian berdua. Selamat ya. Akhirnya Bang Billy sama Klo gak sia-sia memusnahkan jones-jones di muka bumi ini. Oke kalau begitu Bang Billy sama Klo. Dan buat Bryce Fischer mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan pasinya. Sekali lagi Bang Billy bilang sama Sarah serta Vino. Selamat sekali lagi atas jadian kalian. Semoga kalian langgang. Amin. Dan disini Klo punya informasi apa? Ya buat kalian jones-jones yang ada di seluruh Indonesia. Kalian boleh kirimkan cerita kalian. Biodata kalian ke kisahjonestpp at gmail.com. Nanti pasti kita bantu ya Bang Billy ya. Betul sekali. Nih dibawain nih. Buat berada seter saksikan terus anti-jones setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di... TransTV. No jombloh. No nganas. Karena kita... Anti-Jonas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Cinta tidak dinilai dari seberapa besar kamu memperjuangkan cinta itu atau orang yang kamu cintai. Tapi sebuah cinta dinilai dari seberapa tulus kamu memperjuangkan cinta kamu. Cinta dari mata turun ke hati. Cinta itu bisa tumbuh kalau kita merasa hati kita sudah pas. Kalau kamu ngerasa pas sama pasangan kamu pasti kamu ngerasa nyaman. Sama seperti kamu beli celana ketika kamu ngerasa pas pasti nyaman. Nah kalau misalkan celana itu kelonggaran pasti melorot. Dan kalau misalkan celana itu kegeden pasti kita gak beli sama tukang celana. I'm so in love with you. And I hope you know. Darling your love is more than worth is winning gold. We've come so far my dear. Look how we grow. And I want to stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Let go. Let go.